kita mulai buat kolah es krimnya pertama buat magic ring kita buat magic ring buat simpul awalan baris ke satu 6 sc 1 2 3 4 5 6 lalu tarik slip stitch di sc pertama ini oke baris pertama sudah jadi kita beri tanda selanjutnya baris kedua 6 penambahan maksudnya dalam satu lubang di sc sebanyak 2 kali kita mulai ch 1 kali untuk awalan di lubang pertama ini sc langsung 2 kali 1 di lubang yang sama 2 lubang kedua 1 2 lubang ketiga 1 2 lubang keempat 1 2 lubang kelima 1 2 terakhir lubang ke enam 1 2 lalu slip stitch di sc awalan disini kita beri tanda selanjutnya baris ketiga sc 1 kali di lubang kedua ada penambahan diulang sebanyak 6 kali kita mulai ch 1 kali sc di lubang pertama sc 1 kali di lubang kedua sc 2 kali atau penambahan 1 2 ulangi sebanyak 6 kali ya sc 1 kali di lubang genap penambahan 1 2 sc 1 kali sc 2 kali 1 2 seterusnya sampai selesai sc 1 kali sc 2 kali 1 2 lalu slip stitch di sc pertama cara apa cara mengetahui sc pertama itu bisa dilihat dari jarak ch rantainya biasanya rantai ketiga 1 2 3 1 2 3 ini sc pertama kita slip ok baris ketiga selesai kita beri tanda kita lanjut ke baris keempat 2 sc lalu di lubang ketiga ada penambahan diulang sebanyak 6 kali kita mulai ch untuk awalan lubang pertama 1 sc lubang kedua 1 sc lubang ketiga 2 sc 1 di lubang bersama 2 2 diulangi lagi sampai selesai sini 1 2 di lubang ketiga 2 sc 1 2 ulangi lagi 1 2 di lubang ketiga 2 sc 1 2 terakhir 2 sc di lubang yang sama 1 2 lalu slip stitch oke baris keempat sudah jadi baris kelima 24 sc jadi sc keliling sebanyak 24 sc nya ya jumlah sc nya sebanyak 24 ch awalan 1 1 2 3 4 5 6 7 sampai 24 sc 23 24 lalu sc maaf slip stitch di sc pertama selanjutnya baris ke enam kita beli tanda dulu baris kelima baris ke enam sama dengan baris kelima sc lagi sebanyak 24 ch satu kali sc 1 2 3 4 5 6 7 8 5 5 6 8 6 6 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 19 18 20 15 20 20 21 21 21 22 23 22 23 23 HDC di lubang ketiga lalu SC di lubang keempat terakhir slip stitch di lubang kelima lubang juga ulangi lagi sebanyak lima kali SC HDC di lubang kedua HDC di lubang ketiga SC di lubang keempat slip stitch kita mulai di lubang selanjutnya SC satu kali terus HDC HDC SC slip stitch ulangi sampai selesai terakhir SC SC lalu terakhir slip stitch slip stitch kita potong tapi berisi saya benang yang banyak ya kita potong sebelum kita gabungkan untuk es grimnya kita beri topping dulu jahitnya bebas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai memberi topping selanjutnya kita akan menggabungkan dengan kornnya kita akan menggabungkan kita akan menggabungkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 masukkan tak farna Tidak. Lalu jahit lagi. Lalu jahit lagi. Lalu kita sisipkan ke dalam untuk sisa benangnya. Lalu jahit lagi. Lalu jahit lagi. Lalu jahit lagi. Lalu jahit lagi. Lalu jahit lagi.